hai 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 selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di podcastnya semap episode ke-18 and now I'm not talking about scout aksennya kayak gimana sih yang bener tuh Pramuka long long time ago aku nggak tahu ya umur berapa tuh kelas 10 kelas 11 aku tuh seneng banget Pramuka karena aku dulu Sakadir Gantara di Redul Ulum di Tasikmalaya setelah itu karena belum puas juga gitu-gituan akhirnya gitu-gituan akhirnya aku masuk juga ke Sakadir Gantara itu tuh Pramuka cuma alirannya Angkatan Udara gitu di sama dibarisin sama TNI AU seru banget karena selain kita Pramuka yang normatif kita juga belajar tentang aerodinamik tentang pesawat tentang gimana cara nge-landing gimana cara take-off gimana cara segala macem kalau ada turbulensi di udara segala macem tentang about pesawat gitu dan itu seru banget jadi Pramuka itu sebenarnya sesuatu yang sangat universal dan bisa dipakai di kehidupan sehari-hari gimana kita nolong orang gimana kalau misalkan kita survive di hutan gimana cara kita segala macem ini sebenarnya pelajaran Pramuka tuh komplit dan bisa ngebentuk banget karakter sampai ada film bagus banget yang lucu judulnya Up itu kan si Russell ya Zelda tau gak film Up tahu ya itu film Up namanya si Russell si dede-dede bocilnya lucu banget nolongin si kakek yang mau pindah rumah gitu ke paradise fall gitu lah ya jadi now I want to talking about Pramuka bersama temanku yaitu Nauli hai Nauli hai Kang Assalamualaikum Waalaikumsalam Nauli di kelas berapa Nauli kelas 12 kelas 12 IPA apa IPS 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 oke Nauli emang suka banget Pramuka suka dari dari aku kan MI ya dari MI dari MI sampai sekarang wah berarti luar biasa ya kalau aku juga dulu Pramuka sebenarnya tapi SMP gak terlalu aktif nah SMA doang yang aktif jadi mungkin sebab ke Pramukaan kayaknya Nauli jauh lebih tahu Nauli kenapa sih senang banget Pramuka kan kotor seru Kang seru selain seru juga apa ya lebih senang ke Yal-Yalanya sih oh seru ya maksudnya kita punya Yal-Yal semangat gitu gitu iya itu lupa tuh Yal-Yal tuh asik banget gitu dan itu tuh Nauli kalau misalkan Nauli kuliah ada sih Pramukanya cuma Pramuka pas SMA tuh jauh lebih gimana gitu dan diantara yang seru tuh Yal-Yalnya pas menjelajah pas segala macemnya ceritain dong Nauli kenapa Nauli milih Pramuka selain Yal-Yal dan lain-lain biar aku yang mendengarkan dulu Nauli karena Pramuka itu banyak pengalamannya gitu kan kalau ikutan Pramuka tuh bisa ikut hiking rally terus perkemahan kayak gitu aduh seru banget ya yang hiking tuh kalau Nauli ada gak sih pengalaman hiking yang paling seru tuh pas event apa misalnya waktu di waktu L2M itu apaan L2M L2M itu kayak semacam hiking rally gitu tapi se SMP waktu itu se SMPnya di Nauli waktu itu oke acaranya dimana tempatnya di Semansa di Semansa oke maksudnya jauh apa deket gitu terus ceritain ada petulangan apa aja gitu waktu itu sih cuma hacking rally doang setelah hacking rally ada penampilan-penampilan ke FNC gitu kayak gitu kayak gitu jadi maksudnya ada minat bakatnya juga ya Nauli ya nah temen-temen gini aku sedikit cerita Nauli tentang Pramuka aduh tuh seru banget ya mudah-mudahan nanti aku kasih linknya ke temenku namanya Arok tuh Herdian Mazid my best friend dari SMA gak tau kenapa ya Nauli ya pas Pramuka tuh sering ada-ada selalu ada banyak kejadian lucu dan juga menyeramkan kan juga ada jurid malam tuh nah waktu itu kita sepasang-sepasang tuh Nauli ceritanya ke hutan gitu buat apa ya nyari ke pos-pos lupa lagi nama apa ya bukan ngisi SKU aku lupa lagi yang pokoknya malam-malam gitu nginep kita nge-camp terus kita ke hutan gitu dipasang-pasangin gitu ceritanya aku lupa lagi teh siapa ya eng aduh coba aku bisa nelfon si Arok sekarang ya aku tanyain teh siapa ya aku lupa lagi ya teh Dian kalau gak salah orang tuh liat si teh Dian tuh kakak kelas aku aku kelas 11 dia kelas 12 tiba-tiba jadi ada dua gitu jadi teh Dian oh teh Dian masih di hutan padahal si teh Dian tuh udah ada ngumpul gitu dipos makanya mereka kaget loh tadi yang di hutan siapa gitu kayak gitu-gitu seru tuh bahkan ini ada cerita lagi tapi bukan di sekolahku biasa kan banyak cerita horror ya pas permuka ya namanya Bang Yusuf kelasku juga nih Bang Yusuf nanti kalau nonton ceritanya kan suka ada diserem-seremin gitu ya nguji mental gitu ceritanya sebelum ujian bantara tuh panitia tuh bikin pocong-pocongan tapi ini bukan di sekolahku ini ceritanya Bang Ucup ya bikin pocong-pocongan terus kata-kata gurunya Cup coba hitung pocongnya pas pak bener pak ayatilu terus gurunya ngahulang loh Cup bapak mah ada nganyian dua gitu jadi yang satu lagi mungkin mungkin pocong beneran terus dia malah jadi sakit dan besoknya gak masuk sekolah padahal mah ulah dibejakannya terjadi Bang Ucupnya pede gitu ya pas pak pocongnya ada tiga padahal bikinnya dua nah kayak gitu-gitu kayaknya kalau kita gak ikut pramuka tuh kita miskin pengalaman kayak gitu-gitu ya selain dimasukin lumpur dan lain-lain sekarang teh Noli yang ngerita deh pengalaman apa misalnya waktu dulu pernah ikutan perkemahan se-IKPM Gontor pesantren semuanya waktu masih SMP di Dampasan ya jadi dulu tuh kema terus ada hacking rally-nya juga gitu ya gitu ya pak api unggun gitu ya malam-lamamnya terus pengalaman yang paling berkesan bener-bener berkesan waktu tampil pentas seni padahal itu kan apa ya ngedadak gitu ya kita tuh tadinya gak akan regu-regunya Noli tuh gak akan gak akan nampilin pentas seni oke karena belum siap waktu gak keburu kayak gitu ya ngundurin diri gitu gak akan nampilin tapi katanya sok bisa-bisa katanya kata kakak pembina-nya disitu Noli langsung bikin apa ya kayak nyiapin buat pentas seni itu ngedadak tapi alhamdulillahnya juara satu gitu wah luar biasa pensinya apa Ryo Ponorogo bukan LKBB tapi ada dance-dance-nya kayak gitu oh dikombain padahal waktunya singkat LKBB sama dance kan butuh kompak itu gimana cara latihannya gak tau pokoknya 5 menit cuma 5 menit tapi gak tau kaget itu Noli juga kenapa bisa juara satu banyak yang lebih bagus yang lain ada jaypongan ada kayak apa ya perkusi gitu perkusi pantomim kayak gitu oke dan itu butuh latihan lama ya mungkin the power of kepepet ya Noli ya jadi superhero itu dia bisa kekuatannya keluar tuh kalau udah kepepet orang tuanya dibunuh terus ada alien turun biasanya gitu jadi filosofi hidup seperti tiap orang tuh dia punya super power gitu entah itu nyanyi dancing atau apapun tapi kadang karena dia gak kepepet ya kadang potensinya gak keluar jadi kadang kita juga butuh situasi kepepet gitu yang kayak panik diusir dari rumah misalkan orang-orang pada julid nah baru setelah itu kekuatan super powernya akan muncul karena kalau tiap hari itu zona nyaman terus kayaknya super powernya gak muncul nah Noli juga mungkin kalau punya banyak waktu luang pas pramuka dan waktu latihannya ada banyak mungkin gak bakal juara satu tapi karena kepepet terus akhirnya udahlah bikin ini karena tulus hati akhirnya jadi juara satu ada lagi Noli cerita menarik terlalu banyak terlalu saat pramuka apa ya masa bantara mulu apa oh pelantikan bantara cuma waktu itu aku jadi panitia udah senior kan maksudnya yang kesurupannya kayak banyak gitu-gitu terus kayak merembet gitu yang kesurupan kayak gitu-gitulah cerita gitu padahal sekarang aku tau bahwa fenomena kesurupan ya ya itu mah hanya turbulensi mental kecemasan karena capek gak konsentrasi akhirnya dia ngejerit karena kehilangan kendali akhirnya merembet ke yang lain itu fenomena kepanikan kayak gitu-gitu dan itu ada pelajarannya kok psikoanalisa nah kalau dulu kan karena panik wah ini apa jurik segala macem gitu jadi mencekam suasananya tapi habis itu seru jadi cerita-cerita ke temen-temennya dan aku ya sekali lagi gak mungkin punya pengalaman yang aneka warna itu di SMA kalau aku gak pramuka Noli berarti sampai bantara nih ya kalau di Dewan Kepengurusan cabang ranting masuk gak Noli enggak karena susah dipondok ya susah aksesnya ya oke kalau dulu aku tuh cuma masuk DKR kalau gak salah DKWalu tapi kalau DKC-nya aku sama dipondok jadi agak susah akses waktu itu Noli nyerita apa lagi dong tentang pramuka dong bebas apa ya paling hacking rally sering-seringnya ikutan lomba hacking rally sama perkemahan gitu cerita lagi hacking rally-nya gimana perkemahannya gimana diserang beruang laut atau gimana dulu pernah hacking rally di 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 ini Ciamisa apa sih Semanda oke Semanda juga pernah hacking rally itu yang bener-bener jauh banget 20 kilometer 20 kilometer copot jantung berarti berapa jam 20 kilometer hampir satu hari full ya udah siap banget pokoknya berangkat star tuh jam 7 juga udah star gitu nyampe ke tempatnya lagi habis asar oke lumayan kalau jaman aku dulu yang jalan kaki jauh tuh kalau mau dari Bantara ke Garuda misalkan dari sini ke Pangandaran tuh jalan kaki jalan aja kan kalau Bantara tuh sampai di apa masuk-masukin ke lumpur gitu selain alam SKU dulu tapi sekarang aku gak tau gimana ya apakah Bantara seserem itu kalau dulu aku gitu makan apa sih nasi terus nasinya kayak ditaburin apa sama panitianya gitu yang waduh serem-serem tapi seru seru kita seolah-olah aja serem gitu padahal seru aja gitu seneng aja gitu apapun adrenalinnya dan itu berhasil gak bentuk karakter tuh Pramuka tuh ya aku gak tau ya Borden Fowel tuh bagus banget bikin bikin Pramuka Teknawa karena selain mental kita jadi kuat kreativitas juga kebersamaan juga dilatih gitu Teknawoli nanti pas kuliah mau lanjut Pramuka juga gak kayaknya kuliah gak tau padahal ada loh apa sih namanya laksana eh bukan laksana ya takut salah Angfikri tolong bantu laksana ya kalau gak salah ya laksana ya padahal gak apa-apa Teknawoli kalau ada waktu ikutan lagi Pramuka pas pas kuliah aku gak tau ya karena aku gak masuk tuh Pramuka pas kuliah jadi hype-nya mentoknya sampai SMA pas kuliah Pramuka belum belum ini Teknawoli jabatannya apa di Pramuka? sekarang Pradani oh Pradani aku dulu Pradana dulu ya biasa lah soan ini ya gagah banget emang hype-nya anak SMA tuh gitu ya asik gitu Pradani agenda terdekatnya apa Teknawola ada gak? buat ambalan sini kirain ada Teknawoli punya agenda apa yang Pramuka yang deket-deket enggak enggak ada belum karena covid mungkin ya susah bikin acara Teknawoli apa dong? sok yang yang pengen Teknawoli obrolin sharing juga ke teman-teman karena Teknawoli dari MI dari SD Pramuka boleh berbagi ke teman-teman pengalamannya tentang Pramuka tuh seperti apa manfaat dan lain-lain apa ya apa aja bebas? Pramuka bingung karena bingung karena saking banyaknya Teknawoli SMP di mana tadi? di Dambasan mesan tren soalnya kemarin gini aku tuh ngajar Lugatong Arobiah juga sebenernya di kelas 12 nah Teknawoli ini orang yang paling cerdas banget ngejawab tentang ilmu Nahu sama Sorok jadi kayaknya Teknawoli dulunya pesan tren salaf emang pesan tren salaf disitu? bukan kan? bukan? pesan tren ini apa? cabang gontor oke tapi ilmu alatnya didalami juga iya nah karena biasanya gini pesan tren-pesan tren khas yang gontor tuh Pramukanya kuat sama Lugohnya kuat kalau di Teknawoli bahasanya kuat apa lebih ke grammar-nya yang kuat? bahasa lebih ke bahasa oke Teknawoli tapi ngaji juga kan kitab-kitab kayak Jurumiyah gitu-gitu oke Hatam sampai kitab apa dulu? dulu kitab Jurumiyah doang oh kitab Jurumiyah sama Taklim oh kalau taklim lebih ke rambu-rambu kesopanan sih dari murid ke guru kayak gila lebih ke Adam kalau Jurumiyah kan murni grammar bahasa Arab nah teman-teman grammar bahasa Arab tuh jauh lebih rumit daripada grammar bahasa Inggris lebih kompleks gitu dan satu kitab aja yang dasar banget Jurumiyah tuh aku dulu ngafalnya sampe nangis-nangis karena aku gak pinter ya murni halus kerja kelas Teknawoli tapi hafal Jurumiyah itu juga dari hukuman sih sebenernya gimana? jadi waktu dulu tuh Nawoli tuh ngelakuin suatu kesalahan terus dihukum suruh ngapalin satu kitab Jurumiyah sampai sekarang masih hafal gak? sekarang udah agak lupa kan udah agak lupa Teknawoli paling susah di kitab Jurumiyah bab apa yang dihafal? bab Naat bab Naat istisna aku laku istisna istisna sama babla paling susah Naat kenapa paling susah? ini kan suka kayak apa ya kebaliut gitu oh iya ketuker-tuker ya kalau aku bab istisna tuh yang gue rusuan siwan sawaun yang paling susah kalau Naat tuh susah sih tapi agak biasa aja Naat itu kan eh dari dari Tawabi ya dari Tawabi kan ada empat ya Naat Manud Badal Mubdal Minhu apalagi Taukin Muakad satu lagi apa? masih inget nge-teknawoli? gak lupa lupa lagi kalau Naat Manud tuh kan sifat mausuf ya kayak gitu-gitu nah karena grammar bahasa Arab tuh rumit ya jadi ya butuh effort lebih sebenernya bahasa Inggris bukan gampangin bahasa Inggris ya aku juga ngajar bahasa Inggris tapi bahasa Arab tuh jauh lebih jauh lebih kompleks teknologi tapi sekarang masih bisa bahasa Arab ngomong bla 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 boleh dong ngomong apa ya? bebas ngomong apa aja coba-coba try perkenalan diri apa gimana? boleh perkenalan diri deh ismi zavin kanali fathya jitu min banjar ana jalastu min faslil isnashar oke udah? udah? kita ya kita gak apa-apa dari pramuka loncat ke bahasa ya it's okay lah ya karena memang karena memang tadinya tenauli kita ngomongin apa yaudah pramuka aja tapi karena kemarin belajar bahasa Arab udah ngomongin bahasa Arab aja gitu secara generalnya nah teknologi kita ini ke temen-temen sharing aja ya gimana tadi diksinya ismi apa? ismi terus? zavin kanali fathya terus? jitu min banjar jalastu fil fasli isnashar oke kalau jitu kan fil madinya dari jaya domirnya pake pake mutasil gak ada yang bisa dibedah ya maksudnya maksudnya apa ya tadinya nauli punya kalimat yang panjang gak biar kita obrolin secara ilmu nahu tuh gak ada gak ada ini itu sih simpelnya oke karena memang biasanya kalau orang yang gak belajar bahasa Arab agak susah sih nyambungin domir domir itu kalau dalam bahasa inggris itu apa ya pronoun karena kalau misalkan gak belajar domir nanti kata-katanya jadi boros jadi gini ya teman-teman kalau misalkan teman-teman pengen belajar bahasa inggris grammarnya belakangan it's okay jadi lebih ke speak up dulu aja lebih ke speaking dulu aja tapi kalau Lugatul Arobiyah tuh gak bisa grammarnya harus diduluin karena biasanya kalau gak grammar dulu nanti mudofilehnya jadi ropa mudofileh kan gak boleh ropa kayak gitu-gitu makanya kemarin wah teknoli kok masih inget ya belajar yang serumit itu gitu selain naat apa teknoli yang susah bab terakhir apa ya kan lupa lagi bab terakhir pokoknya susah susah dihafal susah dipahami juga oh gitu apa ya bab terakhir yang ini bukan apa yang kebawahnya lebih ke keterangan waktu tempat isi makan isi zaman apa bukan sih gak tau gak tau lupa lagi nah jadi kerumitan-kerumitan itu sih makanya kalau orang yang pernah mesantren terus nanti dia ke Mesir mungkin pelajarannya udah dipelajari itulah kenapa Abdurrahman Wahid Gusdur pas di Indonesia terus ke Mesir beliau malah nonton di bioskop karena pelajaran ini di pesantren udah semua jadi apa ya mesantren tuh kayak sederhana ya pelajarannya padahal itu kalau temen-temen di Cairo ya ya basicnya udah dihafalin semua fikihnya tauhidnya badi bayan mantik terus juga hadis mustola hadis termasuk nahus horob tajwid maharijul hurub basicnya udah ada di pesantren dan mungkin orang Arab yang yang am juga mereka gak terlalu grammar bahasa Arab kayak kita orang Sunda kita gak mikirin subjek objek predikat kita ngomong Sunda aja gitu teknologi tapi kerasa banget gak sih belajar ilmu nahu manfaatnya sampai sekarang ya berarti sekarang baca kitab gundul masih oke-oke aja masih ada ketebak lah ya ini rovain nasob ini hofat gitu gara-gara gara-gara maksudnya dulu pernah belajar dan hafal jurumnya sebenernya kalau kita urutkan tuh dari jurumnya itu biasanya Imriti Imriti bab apa ya yang kemarin-kemarin lupa soalnya kalau Alvia tuh yang paling susah tuh apa ya bab ihbar kalau gak salah pokoknya ihbar udah belum belum oh berarti masih agak sini ya masih seperempatnya ya gak tau kenapa ya susah banget adeku ya adeku yang cewek tuh kelas sebelas sekarang tuh pinter banget eh iya ya kelas sebelas kurang ya itu tuh udah hafal enam ratus sebaid Alvia gitu aku dulu mentok lebih cepet adeku adeku tuh pendiem tapi dia pinter banget gak hafal kalau aku lebih suka ngebacot doang sebenernya tapi bab ngehafalnya lama sekali jadi agak kebalikannya gitu itulah ya teman-teman tentang seklumit tentang ilmu nahu jadi keren banget sih Zafingka bisa balance gitu antara Pramuka sama Kitab Kuning mungkin DDDD remaja yang seperti Zafingka tuh bisa kehitung jumlahnya orang sekarang DDDD nya lebih suka tiktokan kan daripada daripada ngobrolin iya daripada ngobrolin Pramuka atau ilmu nahu berapa menit ini durasinya Zelle 21 Ternoli boleh dong closing statement tentang Pramuka atau tentang pesantren atau motivasi buat DDDD yang sekolahnya hulang-hulang dan butuh kegiatan yang positif pesan gitu kan kalau dari aku semangat Pramukanya jangan nganggap apa ya jangan nganggap Pramuka itu ih apa sih gitu karena Pramuka itu bener-bener di diperluin banget gitu buat kehidupan sehari-hari juga terus buat muatin mental juga gitu sama jangan lupain bahasa Arab karena bahasa Arab kan bahasa Quran gitu jadi ya itu oke Ternoli terima kasih banyak yang udah hadir di episode kita terima kasih banyak udah ngobrol tentang Pramuka sama bahasa Arab dan ini mungkin baru ya Pramuka dikombain dengan ngobrol bahasa Arab tapi it's okay lah ya it's okay karena sebenernya Nauli di Islam juga sebelum Boden Fowel ada loh seseorang tokoh yang famous dan gerakannya mirip-mirip Pramuka bahkan juga lebih keren tau gak siapa Saidina Ali bin Abi Tolib jadi ngelatih ngelatih pasukannya ngelatih remajanya itu mirip banget seperti Pramuka makanya ada beberapa orang yang bilang oh bukan Boden Fowel itu sebenernya Ali bin Abi Tolib tapi it's okay lah ya itu sudut pandang yang penting kan sama-sama keren dalam sudut pandang pelatihannya nah yang terakhir Tenoli kemarin itu ada film bagus tentang Pramuka bukan Jojo Rabbit kalau Jojo Rabbit itu itu tuh prajurit kecil Nazi gitu tapi kayak ya Pramuka tapi dijadiin prajurit sama Nazi kalau ini judulnya apa ya aduh aku lupa lagi pokoknya yang bikin Grand Budapest Hotel sama film apa ya dulu teh Ishow of the Dog aku lupa lagi filmnya bagus banget tentang Pramuka tentang dede-dede Pramuka yang survive terus dia ngajak pacarnya gitu survive di hutan terus dia diboro sama seluruh pasukan Pramuka tapi pada akhirnya dia bisa memaklumi dan bisa ngejaga seluruh pasukan aduh aku lupa lagi bagus kalau teman-teman searching movie about Scott pasti bakal ketemu filmnya intinya kisah di film itu diseritakan bahwa setiap detik itu adalah petualangan dan Pramuka itu tidak melulu tentang rules dan juga aturan tapi di dalamnya juga ada happiness ada kebahagiaan dan juga ada petualangan nah Oli makasih banyak dan teman-teman juga makasih banyak sampai jumpa di episode podcast semap selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh